Halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta channel aku harian nih apa kabar semuanya semoga lagi baik-baik aja ya teman-teman ini untuk sore hari ini lagi musim pingin ya Hongkong ya teman-teman jadi selain aku jalan-jalan jalan-jalan sore lagi ya teman-teman ke pasar terus dijemput gocil anu les ya teman-teman katanya sih gak ada les sih cuma ya di tempat les itu ada natal ya natalan party gitu tuh lihat teman-teman view-nya keren banget ya walaupun sore hari tuh di jembatan ini nih jembatan yang pertama yang di belakang jembatan ini yaitu jembatan menuju ke rumah tempat kerja aku ya teman-teman ini aku di apa namanya jalan yang makin jauh dari rumah aku karena aku tadi habis dari sini ya nih nyebrang kan disini sana ke pasar ya teman-teman jadi aku sekarang ada disini tuh disini untuk mau jembatan anak majikan party ya teman-teman katanya jam 3.30 sekarang ini belum jam 3.30 aku apa sengaja aku bikin konten lah ya jalan-jalan sore lagi teman-teman ya kerja sama hitung-hitung jalan-jalan ya teman-teman daripada di rumah suntuk dingin kan pengennya melungker terus ya apa tuh melungker tarik selimut gitu lah maksud saya masya Allah ya dingin-dingin ya kalau buat tidur enak sekali teman-teman cuma apa boleh buat ya kita kan keadaan lagi kerja itu nggak boleh ya teman-teman mau nggak mau harus kerja dan mengerjakan pekerjaan kita ya teman-teman untuk cccc di Hongkong yang anak Indonesia tentunya atau anak Filipin ya mungkin yang nonton video ini ya mungkin kalau yang mungkin kerjaannya nyantik atau mungkin jaga nemeh itu bisa ya tidur siang ya enak-enak ya gitu kalau aku jaga anak itu tidak bisa ya teman-teman kalau jaga anak apalagi dua itu ya kalau yang masih kecil itu harus non-stop beraktifitas ya jalan terus aktifitasnya itu memang di luar ya teman-teman ini aku di pinggiri jalan banget jadi aku sengaja aku berdiri disini nanti aku mau jalan melalui sana dan kita bareng-bareng lihat dekornya itu ya pohon natal ya di mall yang akan aku lewati ya di sekitaran anak majikanku tempat lesnya disana ya teman-teman oke ikuti terus perjalanan aku menuju kesana ya ke mall yang anak majikanku les ya teman-teman aku mau menuju jalan kesini nih sini jadi tempatnya jauh banget ya dari apa namanya rumahnya tempat kerja aku ini aku dari pasar ya teman-teman beli sayur beli pulsa ya kan pulsa kan harusnya harus diisi ya kalau enggak nggak bisa ngapa-ngapain ya untuk telepon ke rumah atau ngonten atau upload video atau lihat youtubenya teman-teman semuanya ya harus diisi jangan sampai telat ada sih ya wafi dirumahnya wifi kok wafi wifi dirumahnya majikanku ya boleh pakai cuma aku males lah jadi dimatikan nanti dihidupin lagi kayak gitu kan repot yang mending pulsa sendirikan enak gitu ya teman-teman gimana teman-teman jalan sorenya dengan aku gimana syahdu nggak kalau kalian merasakan dinginnya hatiku ahai ini kan lagi musim dingin teman-teman jadi memang dingin-dingin syahdu gitu loh jalan-jalan itu biar keringetan ya jangan cuma hanya di rumah terus melongkar pegang hp nggak ada yang dipegang maksudnya ya aduh jangan ngeres deh ah terserah kalian ngeres ya tapi aku intinya ya nggak nggak ngeres-ngeres amat sih terserah penilaiannya kalian semuanya ya maksudnya aku dipegang ya pekerjaannya gitu loh bukan suami atau pacar atau siapa jangan negative thinking ya teman-teman ya intinya kan kita itu mengonten-ngonten itu ya satu hanya untuk menghibur ya sekitar konten gitu ya teman-teman guyon daripada serius tanang malah jadi apa ya cepet tua gitu nah disini nih homeworld homeworld test ya udah pernah aku shopping ya disini ya teman-teman cuma bedanya ini aku di sebelah kanan yang waktu itu aku di depan ya nih di jalan ini terus nah kesini gitu ini kan waktu itu aku ngonten disini di tes itu di dalam mall ini kan dari jalan sini ya teman-teman belum nyebrang nah kan bagus juga kan nah sekarang ini aku dari samping karena aku dari pasar jadi aku ya dari kanan ya nggak tahu kalau kalian yang lihat mungkin dari kiri ya ini aku dari kanan loh masuk di dalam nanti ada apa ya pohon natal yang besar banget ya teman-teman oke lihat bersama-sama nah masuk mall aku mulai tak buka ya jaketnya slatingnya soalnya aku udah jalan jauh itu jelas panas ya teman-teman nah ini mallnya keren banget teman-teman nggak begitu besar tapi ya mewah gitu dekor kristmasnya keren ini melingkari di atas sini ya tuh eskalator teman-teman nah disini ada ada apa ya pohon natal nih pohon natalnya besar banget tuh tinggal aku berdiri di bawahnya bisa tinggi banget ya teman-teman kan keren tuh ini tiap tahun seperti ini ya teman-teman nih aku dari bawah ya teman-teman sudah pasti kalau dari bawah itu tinggi banget tadi kan aku dari eskalator ya teman-teman tuh dari atas tuh bagus banget kan mewah luar biasa tuh ada kado-kado nya ini kado untuk contoh yang kalau misal para-para yang merayakan hari natal kan ini kado nya buat supres ya buat yang merayakannya atau yang itu ya yang intinya yang merayakan lah gitu kan ada kado-kado nya seperti itu nah ini aku mau jalan ke arah sini yaitu lembut bocil ya teman-teman lembut bocil itu harus masuk ke dalam sini ini aku pertama waktu diajak kesini antara les renang ya di tunjukin ke majikan ku tuh aku nyasar-nyasar teman-teman soalnya antara jalan itu muter-muter gitu loh bikin pusing udah di udah di tengah itu udah gak bisa keluar kalau yang belum tahu ya lurus sana terus belok kiri terus nanti sampai mentok pun bingung soalnya jalannya nanti belok lagi teman-teman jadi bikin pusing gitu loh oke teman-teman ini aku sudah berada di tengah-tengah ya udah menyampe ini lurus sedikit terus belok kiri udah nyampe ya teman-teman soalnya soalnya apa namanya sekolahnya tuh di tempat lesnya itu les ini tuh ya matematika ya jadi sudah terkenal banget gitu ya ini brandnya gitu ya namanya Inupi nah disini teman-teman nih aku berdiri disini tuh untuk untuk jemput bocilnya ya tuh jalan kesana lurus nanti lurus terus juga kalau yang gak tahu bisa nyasar ya teman-teman ini aku mundur kesini nah untuk jalan kesanapun itu disana tuh ada cabang dua tuh apa namanya jalannya ada dua simpang sini simpang sana gitu jadi kalau gak tahu bener-benernya startai aku dulu gitu loh teman-teman oke teman-teman cukup sampai disini aja dulu ya video aku aku pamit dan see you next time apa namanya ketemu lagi di lain kesempatan di next my video thank you for watching jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye